Pemerintah Pusat Menurut Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Yunan Dar Eka Prawira, wacana impor beras oleh pemerintah memang menjadi dilema. Di satu sisi, setiap menjelang lebaran harga sembako salah satunya beras akan naik, sehingga berdampak terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah mencanangkan impor, apalagi secara neraca pangan, Jawa Barat minus 300 ribu ton gabah kering giling per tahun, sehingga membutuhkan pasokan dari luar provinsi ataupun luar negeri. Tapi dirinya menegaskan, impor beras harus dilakukan sesuai kebutuhan dan persediaan di masyarakat. Kebutuhan yang diimpurnya itu berdasarkan kebutuhan di lapangan. Misalnya ketika kepala bulau mengatakan kita masih punya cadangan 200 ribu ton beras dari tahun 2019, ya kita gunakan itu dulu begitu. Tapi ketika tidak ada cadangan lagi di bulau, maka baru kemudian impor mulai dilakukan. Karena mau tidak mau, seperti Jawa Barat saja, kita harus sadari bersama masyarakat Jawa Barat, Jawa Barat itu secara neraca pangan sudah minus. Kita sudah 300 ribu ton per tahun minus gabah kering giling begitu. Jadi artinya apa? Artinya kita pasti harus mengambil dari luar atau dari wilayah provinsi lain. Yunandar pun menyatakan perjanjian kerjasama impor beras oleh pemerintah pusat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat.